Halo teman-teman semua, welcome back di channel Logizone dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya meningkatin power untuk akun-akun yang notabene-nya sudah lama offline contohnya kayak akun yang gue pake gini ini akun posisinya sekarang lagi KVK3 di Kingdom 2707 tapi ini power prematur banget bukan hanya prematur dalam segi power tapi dari segi CH juga ini prematur banget KVK3 masih CH23 bahkan riset pun masih abal-abal bisa dibilang ya T4-nya masih belum open semua lah masih jelek banget risetnya ya teman-teman semua, jadi disini gue akan bahas tentang langkah-langkah apa aja yang harus gue lakuin sebelum dan kesudahnya ya teman-teman semua, jadi kalau masih tertarik dengan video gue kali ini let's go oke teman-teman semua, jadi disini gue langsung aja masuk ke inti pembahasan gue kali ini ya gimana sesuai dengan judulnya lah gimana sih cara meningkatin power bagi akun-akun prematur yang notabene-nya udah ketinggalan jauh nih sekarang contoh nyatanya adalah akun yang gue pake sekarang lazy dizzy ini adalah akun di kingdom 2707 yang notabene-nya mereka lagi KVK3 dan disini CH gue masih 23 dan disini power gue udah di angka 8,6 juta terus gimana bang versi lu cara meningkatin powernya biar power lu yang prematur menjadi normal ada gak trik-triknya? tentunya ada, tapi disini gue disclaimer sedikit bahwasannya ketika gue buat trik ini ini memakan waktu yang cukup lama karena trik ini gue kasih buat F2P ya karena kalau untuk Wells, gue rasa kalau untuk Wells atau Sultan atau pemain-pemain berbayar itu untuk meningkatin power prematur gampang banget tinggal top up hitungan hari sudah normal lagi powernya tapi bagaimana para F2P kan agak sulit ya disini jujur waktunya itu akan sedikit lama banget coy untuk bisa terapin konsep seperti ini oke, jadi gini gue akan bahas dulu misalkan konteksnya kalian itu di KVK1 dari awal main deh biasanya yang power-power prematur ini adalah power-power atau orang-orang yang gak ngejumper mereka gak ngejumper efeknya adalah mereka gak bisa masuk top 1 alias kepental ke top 5 dengan top 5 susah berkembang mentah lagi ke top 7 ke top 7, ke top 10 akhirnya power-power prematur yang harusnya di KVK1 bisa 10 juta ini masih banyak yang 5 jutaan nah, solusi gimana bang kalau masih KVK1 gitu? gue ada solusinya tapi ini akan makan waktu yang cukup lama lo bisa pakai trik gue tapi sembari buat akun baru itu boleh karena emang lama banget nih waktunya gue gak bilang ini instan gue bilang ini lama yang pertama triknya gimana? yang pertama itu triknya adalah lo bisa buat yang namanya ketika lo di KVK1 baru 5 juta lo tetap mainin akun lo seperti normal tapi dengan catatan speed up lo disave ini banyak speed up disave speed up bangunan lo disimpen speed up universal yang peti gini disimpen udah itu speed up training disimpen riset disimpen universal yang ini disimpen dengan catatan dari KVK1 lo harus tabung itu jangan pernah pakai speed up sampai KVK1 selesai tetap tenang jangan pernah pakai speed up yang ada tetap lo set nanti begitu menuju KVK2 tetap jangan pernah dipakai juga speed up lo dengan catatan waktu proses lo gak pakai speed up itu tim 4 ini tetap di training jangan takut di training aja udah itu riset tetap jalan tapi jangan di speed up dan gue sangat menyarankan ketika lo upgrade upgrade apa upgrade posisi kayak gini upgrade ekonomi seperti ini atau riset war seperti ini gue sangat menyarankan sekali lo upgrade yang ekonomi gue sangat menyarankan upgrade ekonomi kenapa kok gue saya menyarankan upgrade ekonomi supaya ketika lo lagi proses seperti ini SDA lo bisa banyak karena di posisi-posisi seperti ini lo butuh SDA yang banyak sih untuk recovery seperti ini lo butuh SDA yang banyak jadi disini gue menyarankan lo untuk upgrade yang namanya riset ekonomi gak apa-apa pelan-pelan gak usah pakai speed up pun gak apa-apa mau katanya speed up apa mau katanya itu sekali upgrade makan waktu 4 hari mau sekali upgrade makan waktunya 2 hari tetap jangan pernah di speed up santai aja kenapa disini gue milih ekonomi karena risetnya bentar-bentar jadi lo bisa sabar nunggunya gitu jadi jangan pernah di speed up sembaring not progress power lo naiknya seberapa udah itu waktu lo pilih bangunan sekalipun jangan pernah di speed up dibiarin aja misalkan ini naikin CH ke 23 syaratnya adalah ningkatin CG ke 23 kayak gini CG 23 dinaikin tetap jangan pernah pakai speed up dibiarin aja jangan pernah di speed up lo jadi kalau waktu training ini pasukan gue stop demangnya gak apa-apa biarin aja jangan pernah di speed up bener-bener disimpan ya kenapa sih bang kok lo nyaranin simpan speed up gimana nih konsepnya jadi gini speed up lo itu disimpan kenapa gue gak boleh ngegas lo pakai speed up karena trick ini sangat penting dengan max power lo jadi ketika lagi proses yang gue kasih ini power lo gak boleh lebih dari 10 juta bahkan kalau bisa tetap konsisten di bawah 10 juta makanya trick ini gue bilang untuk popo prematur banget yang 5 jutaan dan yang yang berapa yang 5 juta yang 4 juta dan ke bawah lah intinya untuk popo prematur banget makanya gue buat trick ini lah jadi mendingan lo bener-bener lo save speed up lo jangan pernah lo pakai kuncinya ada disini nanti ketika kingdom lo cafe kedua gue udah pernah buat tutorialnya kan migrasi lompat-lompat yang 3 kali sampai 30 juta nah itu lo pakai trick itu dulu lo pakai trick itu dulu tapi dengan konsep yang berbeda dimana lo pindah ke server 2 apa ke migrasi ke kvk2 yang belum ke kvk2 tetap dengan konsep yang sama cari aliansi kecil gak masalah join ke top 10 ke top 5 ke top 2 yang penting mau nerima lo tetap jangan pernah pakai speed up jangan pernah dipakai speed up lo main jojong tetap cari speed up tetap ikutin event tetap belanja-belanja disini silahkan diikutin tetap belanja pokoknya event diikuti normal kayak pada umumnya intinya lo benar-benar berburu speed up di event kali ini atau di tugas kali ini lo cari speed up sebanyak mungkin lo ikutin tutorial yang tiba-kala gue cantumin di deskripsi ya linknya ya jadi biar lo gak usah nyari-nyari lagi tentang trick ningkatin 40 kvk2 30 juta itu tapi dengan konsep yang beda yaitu jangan pernah lo pakai speed up lo lo migrasi 3 kali dengan konsep yang gue sebutin ikut teru aja tapi ingat jangan pernah pakai speed up migrasi kvk2 nanti kvk2 mulai mulai apa ikutin marauder segala macam migrasi kvk2 lagi ikutin marauder lagi tapi jangan speed up jangan dipakai migrasi kvk2 lagi ikutin marauder lagi jangan speed up tapi speed up jangan pernah dipakai pokoknya diburu aja speed upnya terus-terusan udah itu nanti ketika lo udah mentok gak bisa migrasi lagi yang ngelakuin apa tetep stay di kingdom itu sampai menuju kvk3 kvk3 seperti ini nah trick ini bebas lo mau ikutin di menit akhir lo mau ikutin di menit-menit awal lo mau ikutin di pertengahan itu bebas banget disini tricknya jadi ketika udah masuk kvk3 dengan konsep yang lo bener-bener berburu speed up harusnya speed up lo banyak bahkan kalau bisa lebih banyak daripada gue ini ini gue masih dikit banget karena emang gue ini jarang gue aktif akun gue tapi kalau bener-bener lo ikutin event dan sebagainya harusnya speed up lo akan jauh lebih banyak daripada yang gue sekarang jadi ketika speed up lo itu udah mulai banyak yang ngelakuin itu adalah istirahat bermain jadi kayak gue sekarang nih kan ini kvk3 nih kvk3 umur 27 hari sementara kvk3 itu kalau ngasih 40 harian atau 35an gitu gue lupa jadi selama begitu masuk kvk tetep kvk mulai nih lo langsung offline jangan pernah lo online lagi selama 2 minggu dengan catatan inget ya dengan catatan power lo gak boleh lebih dari 10 juta karena sejatinya trik ini hanya bisa dipakai untuk power-power yang dibawah 10 juta maka dari itu go wanti-wanti jangan pakai speed up tetep gunain normal aja tetep di upgrade semuanya tapi jangan pakai speed up biarin semua berjalan alamnya aja biar power lo gak stuck atau diam di tempat atau berjalan di tempat tetep naik tetep ada progressnya gitu tapi jangan pakai speed up tapi misalkan bang gimana bang gue ikutin trik lo migrasi 3 kali yang lo kasih link di deskripsi migrasi 3 kali udah itu gue cafe ke 3 power gue sekarang di angka 11 juta itu gimana triknya jadi kalau power lo lebih sebelum lo offline sebelum lo offline nanti lo itu harus apa ya lo cari teman deh di kingdom ini buat bantu lo buat menurunin power lo dengan cara masukin ke hospital dulu pasukan lo nya kalau masuk ke hospital masih gak bisa juga ya lo minta rally lah solusi lo minta rally jangan gak usah rusuh lo minta aja rally aja orang paling seneng dong sekali rally aja lo minta sekali rally aja yang penting power lo ngedrop di bawah 10 juta kenapa gue minta di rally bang kenapa gue gak minta hapus troops aja kan ada fitur hapus troops gini kalau lo pakai fitur hapus troops lo gak akan dapat cashback apapun tapi kalau kau taruh di rally lo bakal dapat cashback berupa speed up dan juga resource sebenarnya cashback yang dikasih oleh developer itu gak nguntungin alias rugi gak sesuai dengan jumlah yang mati dikasih speed up nya tapi lumayan ada cashback beda dengan lo hapus kalau lo hapus itu kalau gak salah lo gak dapet apa-apa sih cuannya hilang aja udah gitu gak dapet bantuan apa-apa tapi kalau lo hapus tapi kalau lo di rally lo mengalami kerugian lo biasanya bahkan dapat cashback dari speed up dan juga dari resource nya jadi lumayan ada kembalian nya lah jadi gak sia-sia gitu pasukan lo yang mati karena trik ini gue ulang lagi ini hanya bisa dipakai untuk akun-akun yang power nya di bawah 10 juta jadi itu trik yang lo lakuin kalau misalkan power lo ikutin progres gue tadi tiba-tiba lebih dari 10 juta jangan khawatir tetap masih bisa dengan cara tadi diminta di rally aja jangan sampai ke zero minta di rally aja sekali dua kali yang penting power lo drop sampai di bawah 10 juta 98 gak masalah 9.800.000 udah itu langsung offline offline nya cukup lama yaitu sekitar seminggu dua minggu atau tiga mingguan bahkan sampai satu bulan gue menyarankan disini lo offline sebulan sih nanti ketika lo offline sebulan lo bakal ada yang namanya hadiah migrasi spesial seperti ini inget lo kalau online lo jangan langsung buru-buru migrasi atau apa lo pastikan dulu bahwasannya lo ada yang namanya migrasi ditargetkan seperti ini kalau misalkan lo gak ada ya silahkan dimainin ulang seperti trik gue tadi diulang lagi triknya main jocong sampai waktu ini habis ini ada waktunya nih 26 hari kan kalau gak salah 26 hari kan main aja sampai waktunya habis nah itu udahnya offline lagi offline nya itu sebulan atau tiga mingguan nanti online lagi biasanya langsung dapet migrasi seperti ini nih migrasi ditargetkan kayak gini migrasi ditargetkan ini adalah konsepnya lo migrasi ke KVK 1 lagi ini adalah migrasi ke KVK 1 lagi musim 1 tuh tapi dengan catatan ingat power gak boleh lebih dari 10 juta makanya gue bilang jangan pernah pake speed up lo waktu masa-masa pemulihan seperti ini jangan pake speed up lo nanti gue akan kembali ke KVK 1 lagi nah di KVK 1 inilah baru lo akan ngebakar speed up lo makanya gue bilang selagi proses pemulihan speed up lo juga jangan lupa nabung buat mempunyai resource yang banyak kan jadi begitu pindah server lo langsung gas dengan speed up lo ini jatuhnya kayak akun jumper tapi akun jumper yang kolot ya yang dipaksain gitu deh jadi lo bakalan power bisa langsung pesat jadi perbanyaklah speed up kuncinya di speed up lo emang ini emang makan proses waktu yang cukup lama makanya gue bilang lo bisa sambil buat akun barunya karena ini emang mainnya lama udah itu ada waktu offline ya kan sebulan jadi jendain cukup lama oke gue bukan hanya ngejelasin ngomong doang tapi disini gue akan coba untuk migrasi menggunakan migrasi target kan seperti ini gue akan coba pake ini dulu jadi gue disini gak ngomong-ngomong doang tapi untuk yang sebelumnya persiapan sebelumnya hanya gue mampu sampekan omongan doang karena emang proses itu gak gue rekam karena kalau gue rekam bahkan banyak banget gitu videonya kan jadi gue pake lisan aja tapi nanti untuk kedepannya gue bakalan kasih praktek juga karena bentar lagi gue disini akan coba untuk migrasi dan sebelum migrasi biasakan jangan langsung hasil migrasi pastikan dulu misalkan kan 2907 2906 2905 2908 2902 ada baiknya lo survei dulu ada baiknya lo survei dulu coba kita cek 2905 kita cek disini 2905 nah 2907 5 6 8 ada semua nih sama 2902 gue kan listnya bisa migrasi gratisnya kan disini ada kingdom yang notabene racing star 2907 ini racing star pasti banyak wealthnya atau ya banyak pemain-pemain bebayarnya lah ini kini-kini kingdom biasa kita akan coba survei dulu dari 2908 nah pastikan kalau kalian turun ngeliat kingdom juga pastikan juga jangan yang bener-bener kingdom-kingdom mati untuk proses-proses ini karena ini adalah kingdom tujuan kalian terakhir abis abis kalian pakai migrasi gratis dari server seperti ini kalian itu gak bisa lagi ngerasain migrasi lintas musim itu udah gak bisa dirasain lagi jadi gue harap dalam penentuan migrasi terakhir ini kalian harus survei bener-bener survei karena setelah ini lu gak bisa lagi ngerasain migrasi gratis atau migrasi sama musim kan kalau di video sebelumnya kan gue ajarin lu untuk migrasi sama musim kan 2 kali 3 kali kalau tonton video deskripsi itu kan bisa migrasi sama musim tapi setelah lu pakai trik gua ini lu gak bisa lagi ngerasain migrasi sama musim jadi kalau migrasi jatuhnya lu pakai lintas musim yang makan slot maka dari itu pastikan sebelum lu migrasi ke akhir dari perjalanan lu ini lu survei dulu survei nya gimana bang ya seenggaknya lu cari lah ini ada bibit-bibit welx nya atau ada gimana ini kan partner nih apa king nya itu gambarnya kecil-kecil nih ini top satunya nih top satunya kecil-kecil untuk 20 juta 5 juta 35 lu cari kingdom ini cocok gak kayak kira buat lu kalau gak cocok ganti lagi kan listnya banyak tadi tuh dari 25 keberapa gitu ini top satunya dengan power berapa nih 1,1 ayah kecil misalkan lu bisa cari yang lain lagi lu bisa milih disini sesuai dengan apa yang dipilih disediakan oleh servernya tadi 2907 ya kita cek 2907 bentar nah 2907 singstar nih kita cek singstarnya cek singstar disini 2907 kita lihat dulu dari keisaran kita ngintipnya ini ada 3 alian ada 12344 aliansi yang masuk kingsland kita lihat dulu disini disini cw7 ini kingdom apaan dengan 490 juta disini powernya 55 juta ini yang megang yang megang apa lost temple itu lu bisa lihat lagi kingdom yang lainnya apa aliansi yang lainnya disini img ini lihat dulu apakah ada wellsnya gitu jadi lu itu bener-bener survei ini kan 1b ini yang megang lost temple lu lihat dulu ini ada wellsnya ada 47 tadi ada 50an tadi kan di top 1 2 orang yang powernya besar jangan jadi cari kingdom mati juga karena ini tujuan terakhir lu soalnya jadi carilah bener-bener kingdom yang emang bisa ngebantu lu untuk berkembang ke depannya karena kalau lu migrasi kingdom mati juga ya power lu bahkan stuck gitu lagi lu yang ngelakuin kemarin sia-sia gitu jadi ini ada 4 aliansi powernya gede 1,3 mungkin di rolling powernya gede 27 35 27 jadi seperti itu lu survei-survei dulu ini powernya rata hampir rata 9 juta 9 juta 10 juta ya kan lu bebas memegasi kemana tentu ini aja lu maunya kemana karena setelah ini memang benar-benar lu gak bisa ngerasain migrasi sama musim lagi benar-benar stuck kalau migrasi sama musim jatuhnya cross season untuk lu khusus gitu jalur yang dapet migrasi spesial kayak gini oke disini gua akan coba migrasi dulu gua udah tentuin kayaknya gua bakal migrasi ke 2907 ya dan pastikan dulu sebelum migrasi tuntaskan dulu event-event yang ada disini karena biasanya event-event disini bakal kereset lagi alias nol lagi maka pastikan dulu event-eventnya dikerjakan semua jangan asal migrasi jangan gegabah jangan buru-buru santai aja tutorial dari gua tuh bener-bener tutorial santai loh emang untuk orang-orang yang sempat main sibuk atau gimana gitu oke teman-teman semua jadi bahkan kalau bisa lagi progress kayak tadi itu lu macul macul gem sejojong ya jadi biar progress pfw lu bagus jadi biar pfw lu bagus misalkan lu macul gem serajin kan udah gua kasih tuh triknya bermigrasi berkali-kali kan sangkanya pfw 12 jadi begitu di new journey lu atau di petualangan terbaru lu di kvk 1 pfw lu 12 sendiri komandan lu lebih bagus-bagus lagi karena progress lu kan main lu jauh tuh seperti yang gua bilang lalu ini jadi akun-akun jumper yang kolot gitu kan yang harusnya bukan akun jumper tapi lu paksa buat akun jumper gitu lu berkata kalau orang dewasa mau pubertas ke-2 lah jadi lalu ini ya akun jumper ke-2 lah bisa dibilang ya jadi progress akun lu akan jauh lu bagus tapi balik lagi ini konsep memakan waktu yang cukup lama bukan instan-instan club ya kalau-kalau mau instan harus keluar duit kalau gak instan ya kayak gini ngorbanin waktu oke disini gua akan coba untuk pindah alias pindah pindah server dulu bentar gua harus out aliansi dulu syaratnya ya itu kita pilih ini kita pilih 2907 karena 07 tadi cukup banyak wealth-nya umur kerajaan mereka 75 hari mereka KVK 1 oke kita pilih aja disini langsung ya oke deh kita pilih aja langsung 2907 migrasi gratis tuh kamu mulai proses migrasi sekarang tuh migrasi aja udah ini tekan delete kalau SDA lu banyak ya tekan delete aja ini lu bisa disini event ini akan memasuki periode cooldown setelah migrasi di target migrasi tidak terpengaruh semua poin event dan posisi papan beringkat akan di reset setelah bermigrasi di ingat event semua di reset makanya gue bilang tadi sebelum migrasi pastikan dulu sebuah event lo diselesaikan migrasi terkan yang diberikan harap berpikir cermat sebelum melanjutkan tuh makanya disini gue kasih lo kesempatan buat offline 1 bulan karena migrasi spesial atau migrasi migrasi gratis ini itu jarang diberikan sesuai dengan omongan mereka jadi harap berpikir cermat sebelum melanjutkan kita migrasi ya jadi gue gak tau nih setelah lo migrasi ini terus lo ulang lagi dengan konsep gue awal lo buat dejavu lagi apakah dapet migrasi spesial lagi atau gak gue gak tau karena gue gak pernah nyoba dapet migrasi spesial sampe 2 kali biasanya kalo gue dapet migrasi spesial tuh hanya 1 kali doang ya jangan lupa lagi proses ini speed up lo lo tabung pokoknya STA lo tabung lo balik bener-bener kayak akun jumper lah ini gue udah ada di sekarang gue udah ada di server 2907 dan jangan lupa langsung posisi mereka sekarang belum KVK cuy posisinya sekarang ini belum KVK belum marauder belum apa-apa berarti bisa dibilang gue bisa ikut marauder disini nih gue bisa ikut marauder disini oke kita akan join untuk aliansi terlebih dahulu disini ya langsung aja kita join ke top satunya jadi kalo lo pake konsep gue kayak gini kill point gak akan pengaruh ya karena kan jatuhnya lo di KVK 1 kan di KVK 1 kill point 3 juta ini gede jadi gue kill point lo apapun tuh gak akan pengaruh apa-apa buat akun lo jadi ya bener-bener santai aja gitu ini ada well of fortune kebetulan ada diskon juga nih gue dapet lepas event yang bebarangan dengan diskon jadi ketika gue update power jadi gue bisa lebih hemat dari SDA-nya itu ada event ada lukis pin ini belum gue pake jadi bisa dapetin palbot juga terus ada olimpia oke terus disini gak ada event kartu raja ya jadi 2 esmerladanya 0-0 disini gak kereset lagi bentar-bentar gue cari dulu kenapa aja yang kereset ya esmerlada gue gak ngereset 2 esmerlada ini posisi gak ngereset juga sama sayang banget disini gak event kartu raja ya oke deh jadi seperti itu lumayan kita bisa masuk kafe ke 3 hari lagi kafe ke 1 bakal dimulai jadi ya kita ada persiapan lah gue akan coba untuk up power saya kira dengan speed up segini dengan SDA yang terbatas saya kira bisa sampai berapa gitu power gue ya oke teman-teman semua jadi disini gue udah gabung ke top satunya XCH disini top satunya dan lihat disini padahal ini akun bisa dibilang jarang online gak terawat bahkan ada satu kesalahan gue yang paling fatal adalah gue kemarin waktu online nya gak sibuk nge-push komandan jadi ini gue beli posisinya udah seperti ini ya Richard udah keambil skillnya udah begini gue tuh gak ngapa-ngapain karena disini PSP gue tuh masih 9 jadi gue gak bisa ngoprak-ngoprik apapun komandannya dan gue tuh kurang aktif beberapa hari kemarin jadi bisa dibilang ya salahnya gue adalah komandan gue disini kurang bagus harusnya kalau gue bisa imbangin komandan gue dan juga speed up gue mungkin persiapan gue bisa lebih matang bahkan mungkin bisa lebih bagus dari ini makanya teman-teman semua gue kasih trik ini supaya gak kejebur seperti kayak gue bagusin komandan lo sewaktu lagi proses kayak gini bahkan ketika gue masuk gabung ke top aliansinya gue chatting ke leader nih gue bilang halo Zer can I join your aliansi gue bilang don't worry if my power is low I will push gue bilang gue akan push power gue karena gue punya banyak speed up gue pamerin speed up gue dan gue langsung di ACC save your speed up for if I push header training event jadi gue bilang ya enak kan pakai trik kayak gini cuma nih tadi gue bilang ini trik waktunya gak sebentar ini lama banget jadi cocok lah untuk akun-akun sampah kalian daripada nyampah-nyampah di hp kalian emailnya mendingan kalian recovery akunnya terus kalian jual deh powernya itu kalian jual di akunnya ketika power udah bagus lumayan jadi cuan jadi disini gue ngasih-ngasih trik lah buat para F2P biar ya biar akun lo yang sampah-sampah itu sedikit bener lah jadi teman-teman semua kayaknya kalau gue kalau gue nge-push sekarang powernya kayaknya nanti gak keburu ya karena emang ini speed up gue banyak tapi SDA gue abis jadi ini udah gue pakein semua nih udah gue pakein semua SDA gue cuma dapet segini ini kalau batunya kenapa abis karena posisinya gue upgrade ini barusan gue upgrade apa CYG jadi biar bisa gue upgrade CH ya kan jadi ini lo pake trik ini lo bisa bayangin aja lah kalau gue macul dengan giat udah itu dengan stok pasokan speed up gue segini ya power gue 15 juta di KVK 1 bisa lah ya 15 juta atau 11 atau 12 juta lah jadi progres gue gak ketinggalan akun gue yang ternyata sampah bisa jadi berguna di Kingdom baru dan yang jadi poin enaknya lagi adalah ketika lo migrasi dan lo bisa claim ini lagi CY hadiah monumen otomatis lo pasti bakalan banjir gems ini kan ini bisa lo claim semua aduh kok gak bisa diambil ya bentar ini gue agak nolek nah ini bisa lo ambil semuanya tuh ini udah bisa lo ambil ini bisa lo ambil gak semua bisa diambil sih tapi ada beberapa yang bisa tuh ini bisa diambil lumayan cuy bisa nikatin gems lo untuk para pemain-pemain yang baru migrasi kan bisa diklaim udah itu ini lo tonton mungkin lo bakal dapet gems juga 2000 oh belum bisa ya nanti belum dimulai soalnya oke deh kemudian kita akan coba lihat gems gue dapet berapa nih 500 nya ada 8 sama 200 nya ada 2 jadi 41.000 ya sekarang ya 41.5 untuk bisa naik ke VIP 10 gue butuh sekitar berapa lagi bentar butuh sekitar 65.000 lagi berarti kurangnya ya 20.000an ya nanti di KPK kan kita bahkan masuk top 1 nih bahkan dapet reward banyak jadi bisa lah VIP 10 di KPK 1 cuman salahnya gue kemarin ya tadi kurang aktifnya aja gue kurang aktif bahkan gue ada kesempatan buat macul gems nyari gems itu gue abaikan bahkan action point pun bener-bener kurang berguna di gue banyak kan gak kepakainya sayang banget makanya teman-teman semua jangan sampai action point dibiarin makanya gue bilang tetep main aktif kalau gue bilang tadi kecuali di menit-menit akhir aja lo baru offline sebulan biar apa biar lo dapet rewardnya gitu loh dan langsung makan kalau kayak gini kan lo akan jadi lo baik dan akun lo yang jadinya sampah-sampah jadinya ya gold gitu lo power segini di KPK 1 gold banget dengan speedupnya segini gitu kan lumayan deh gini